Indonesia mencatatkan skor membaca di angka 371 yang membuat Indonesia terdepak dari peringkat 64. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendik Butristek, Nadiem Anwar Makarim membenarkan minat baca di Indonesia masih rendah. Duh lagi kesel banget nih. Wah kesel kenapa tuh? Ini lho, di aku tuh ngeyel banget, disuruh belajar tapi gak mau, malah ini main HP. Loh ini apa, terus gimana kalau pas ujian? Ya gitu, dia gak mau belajar, dia mau main HP, makanya ngeyelnya turun. Tapi emang ya, anak zaman sekarang tuh susah banget disuruh membaca tuh. Lagi basah nih. Iya lho, adiknya Fanda, katanya tiap hari tuh main HP, terus kalau disuruh baca buku tuh susah. Emang adanya umur berapa? Lalu 9 tahun. Isilasi kecil ya, padahal umur segitu tuh artinya lagi banyak membaca tau, biar pintar. Iya bener, karena kalau kita saking sering membaca, kita malah makin banyak tau. Membaca buku sebagai jembatan ilmu dan membaca merupakan jendela dunia. Ungkapan ini secara jelas dapat menggambarkan manfaat membaca, yaitu dapat membuka dan memperluas wawasan serta pengetahuan individu. Selain itu, dengan membaca membuat anak-anak dapat meningkatkan kecerdasan dan memperdalam pengetahuan. Semakin sering membaca, semakin luas pengetahuan yang dimiliki anak-anak. Sebaliknya, semakin jarang membaca, maka pengetahuan yang anak-anak miliki semakin terbatas. Oleh itu, dengan membaca merupakan salah satu cara utama untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara anak-anak mulai membiasakan diri dengan membaca buku. Maka dengan itu, dapat meningkatkan minat belajar pada anak-anak. Dengan demikian, kemampuan membaca dapat meningkatkan minat belajar yang tinggi, sehingga dapat menjadi model dasar keberhasilan anak-anak. Nah, iya kan? Iya, tapi sekarang tuh susah tau kalau mau baca buku, soalnya mahal. Eh, udah ada tau tempat baca buku gratis. Selain itu kan kadang mereka juga ngadain kegiatan yang seru. Dimana tuh tempatnya? Itu loh, di RBK yang digamping. Deket kok dari sini. Oh, RBK aku juga tau itu loh. Nah, kamu ajak aja adikmu sekalian. Sama tau adikmu jadi tertarik untuk baca buku. Emang tempat pasnya dimana sih? Kamu search ada di binggu Maps, rumah baca komunitas. Udah, ikutin aja tuh Maps-nya. Selain itu mereka juga punya Instagram loh, rumah baca komunitas. Nah, disana tuh kamu bisa kepoin tentang aktivitas mereka. Ah, gitu. Bisa-bisain kesana deh. Oh, kesana bareng-bareng kah? Yuk! Boleh, yuk! Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax